Selamat datang kembali Yuzoner Selamat datang kembali di channelnya Yuzon Indonesia Selamat datang di hangout kali ini Di hangout kali ini Kita kedatangan Dua bintang temu yang sangat spesial Sekali sudah ada Sepasang kekasih Eh? Oke disini sudah ada Apa? Pemeran dari film yang akan datang Bulan depan ya tanggal 15 Yang akan Mudah-mudahan pasti booming nih ya Soalnya ini film ini diangkat Dari sebuah Nopel karir legendari sastrawan Indonesia yaitu Pak Pramudia Anantathur dan Disamping gue sudah ada Adipati Dalgian Dan juga Ayusita selamat datang Halo Apa kabar apa kabar semuanya? Baik Alhamdulillah Apa kabar? Baik dong Oke kita akan ngobrol-ngobrol Tentang Apa film perburuan dan juga bagaimana Keseharian serta kegiatan selama syuting Dan sebagainya Oke Adipati sama Ayusita Sebelum kita masuk ke ngobrol film nih Ceritain dong Kegiatannya sekarang lagi ngapain aja Gitu sehari-hari Sibuk apa? Sibuk pacaran atau sibuk syuting Sibuk promo sih Karena kan emang bener lagi mau tayang filmnya kan Dan juga ada Jadi Gue promonya tuh kayak back to back gitu Ada satu lagi yang mau tayang Tapi di bulan next monthnya Jadi emang kayak Beneran lagi full banget promo Untungnya ada Ayusita yang selalu menemani Karena dia juga Lagi kayak Ayusita? Sama lagi promo Untuk perburuan Terus juga lagi Ngehost juga Untuk talk show Terus Apalagi ya Lagi ada preparation buat next project sih Sebenernya Cuman kalo sekarang recently lagi Gromo Selain itu mungkin Apakah ada project bakal Single Nyanyi gitu? Oh kalo nyanyi baru rilis Kemarin sempet bantuin label Kan Raffi sekarang bikin label Terus kemarin Abis bikin Featuring sama Bunga Band Ya nyanyiin Di remake lagi lagu lamanya Yang aukasi Oh yang itu iya? Yang di arah 90an pasti tau itu Pasti tau Pasti tau Kalo Adipati Selain main film Sekarang? Iya Lagi ada Sebenernya bikin majalah sih sebenernya Wow Majalah apa? Bikin majalah traveling Traveling Max namanya Itu bisa diliat di Di kereta lah Ada di kereta Kereta? Iya ada di tempat duduk belakang kereta gitu Sama bikin-bikin video sih Karena kan emang Jadi waktu kita Research buat bikin majalahnya Kita juga sekalian bikin videonya juga Tentang Indonesianya itu sendiri Oh Kenapa harus di kereta? Karena emang Kereta itu kan salah satu penyambung Untuk kita bisa kemana-mana juga Gak di pesawat Kan sama aja transportasi juga Gitu Di pesawat udah terlalu banyak Pesawat jawa tulis tangan aja ya Gitu Oke itu transpirernya dari video-video gue Gue liat kan di Youtube nya gitu kan Itu jalan-jalan keren banget gitu kan Apa transpirernya dari situ? Apa rangkuman semuanya disitu? Ditulis juga? Engga sih emang Gue suka banget traveling sebenernya kan Jadi emang Jadi emang Cita-cita gue tuh sebenernya Berangkat dari Indonesianya itu sendiri sebenernya Karena Indonesia punya banyak banget budaya Yang emang Literally banyak banget gitu Jadi emang Gue pengen tau sih Gimana sih karakter-karakter orang-orang Di daerah sebelah sini Daerah sebelah situ Kayak gitu-gitu lah Terus akhirnya Akhirnya gue ketemu sama orang Yang visinya tuh tepat gitu Terus Ya udah Kita bikin satu tim Terus abis itu kita jalan Terus kita bikin majalah Plus kita bikin videonya Kita mau ngasih liat ke orang-orang Kalau emang Indonesia tuh semewah ini Dan seindah ini Gitu sih Wow luar biasa Luar biasa sekali Kalian-kalian ajak ya Nah kalo Ayosita Punya channel Youtube? Ada Tapi emang mungkin gak seaktif Teman-teman yang lainnya Sebenernya udah lama banget Dan Dari Ya emang iseng sih Cuman kalo Dulu lumayan dikerjainnya tuh Paling ke Apa ya Bikin Behind the scene kalo lagi Shooting film apa Jadi sebenernya pengen ngasih liat aja sih Ke Karena kan Kita bukan Youtuber gitu ya Maksudnya Gak ada niat kesitu juga Kami aktor Ehm Beda sih Beda Beda Maksudnya kayak Ehm Kayaknya udah Udah banyak juga ya Youtuber Kayak Gak tau Mungkin ada hal yang berbeda Diantara Ya orang yang memang Professional Sebagai Youtuber Sekarang udah bisa dibilang Professional ya Dan Yang aktor Kalo aktor kan gak selalu ngeliat ke kamera Kalo ngobrol Gitu ya Kayak gitu-gitu Ya itu lumayan tricky loh Karena kalo misalnya sampe kebiasaan jadi kayak gitu Ehm Ntar kita pas gimain film Pengen bawaannya pengen Di kamera terus Jadi makanya Kalo aku menghadirkannya kontennya Behind the scene film tuh kayak gimana sih Ya Ya Lebih kesitu Atau Liburan lagi kemana Lebih yang kayak gitu Gitu Luar biasa Oke Kita masuk ke Perburuan Ceritain dong Perburuannya tentang apa sih sebenernya gitu Tentang diburu Tentang diburu Ya Ehm Singkatnya itu Sinopsisnya kira-kira Ehm Ada namanya Hardo Yang gue peranin Terus Ehm Dia ini Berangkat Dia itu hidup dari keluarga yang emang sangat mapan gitu sebenernya Dari Orang Dari keluarga yang dipandang lah Di daerahnya gitu Ehm Tunangan sama Ayu Namanya Ningsi Ehm Dia juga sama keluarga dia sangat dipandang juga Gitu Dan Tapi Di itu kan di masa penjajahan Jepang Ehm Si Hardo ini juga salah satu pasukan PETA di saat itu Ehm Ehm Tapi dia merasa terjajah Dan dia merasa Apa ya Tertekan oleh Penjajahan Ehm Jepang itu sendiri Makanya dia merasa Dia harus Ehm Membebaskan kebebasan manusianya itu sendiri dari hatinya dia Bener gak sih kayak Ehm Merdeka itu bukan cuman Merdeka itu gak bisa diatur dari penjajah gitu Sebenernya kayak gitu-gitulah Terus akhirnya dia melakukan suatu langkah Ehm Yang membuat dia akhirnya diburu sama Nippon gitu Wow Kalau Ayu Sita Ya Ehm Kurang lebih gambarannya memang kan kami dari keluarga yang Ehm Sama-sama punya Kedudukan lah di daerah tersebut Cuman Ehm Halangan bagi hubungan kami tuh Sebenernya bukan halangan Cuman ya memang kan setiap kali pasangan Pasti ada-ada obstacle Salah satunya adalah Ehm Political things yang terjadi diantara keluarga ini gitu Dan juga Ehm Kami sebagai pribadinya masing-masing Sebagai Hardo dan sebagai Ningsi tuh punya keinginan yang luar biasa besar untuk Ehm Indonesia tuh harus mereka Dan Ningsi kan adalah seorang guru Jadi dia tuh pengen banget Ehm Murid-muridnya semua menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk Ehm Memajukan bangsa Oke Ini kan Ehm Berupakan Ekranisasi ya Ekranisasi Ehm Ekranisasi apa sih? Hahaha Ekranisasi itu Ehm Peralihan dari Naskah teks menuju ke Oh Layar lebar gitu kan Oh Anak sastra Hahaha Terutama ini kan karya-karya pram gitu Kayak Pak Pram Nah Seidentik apa sih Dari novel ke Di Antara novel dengan filmnya itu? Ehm Sebenernya seidentik itu sih Sebenernya Cuman karena emang film Justru malah ada yang kita tambah-tambahin Sebenernya gitu Karena buat menyatukan Apa ya Kita kan kalo film itu ada Babak-babaknya nih gitu Sebenernya buku juga ada Ehm Tapi Ehm Gimana caranya Tetep bisa menentertain Tapi tetep bisa fix Dengan si novelnya Oke Ehm Kalo Ko Richard sih ngasih bocoran Dia masukin beberapa sejarah yang udah pernah ada di Indonesia Gitu Intinya Ada Formula-formula yang ditentukan Diperlukan untuk Ehm Penonton Lebih bisa menikmati filmnya Secara Utuh Ehm Tapi tanpa mengurangi si novelnya juga Oke Nah Selain dari Ehm Baca novelnya pastinya kan Ya Ya sebenernya jujur kita Itu kan Susah ya novelnya didapetin sekarang Kami gak Gak Membaca novelnya Karena kan keterbatasan waktu yang Ehm Kita punya untuk Menjelang syuting Kalo misalnya novelnya harus diselesaikan Terus juga si scriptnya Nanti pasti gak kekejar dulu ya Jadi Ehm Justru kita kan Kalo yang udah di script itu Justru Ehm Adalah sudut pandang yang sudah ingin dicapai sama sutradara Oke Jadi Kami sebagai aktor harus mengejar kesitu Dan Satu sini panjang-panjang banget Ehm Penyesuaian Pembedahan karakter aja tuh Kita juga butuh waktu yang panjang gitu Jadi Memang Kita fokusnya di Script Ya jadi Ehm Riset apa yang dilakukan Risetnya Seperti apa Masing-masing nih Riset yang dilakukan Pertama harus paham banget dulu sih Apa yang mau disampaikan dari scriptnya itu sendiri kan Terus juga Ehm Kita membedah karakternya dulu nih Background karakternya Terus Ehm Hubungan antar karakter Krik 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 Gak ada ada yang lewat Hubungan antar karakter juga Tapi kita ada readingnya Juga cukup intense Terus ada kendo juga Karena di film juga ada Bakal ada yang warn kendo Iya Terus juga Ehm Apa ya Kayak Yang pasti sih ngobrol banget sama ko Richard Karena kan Ehm Semua Apa yang mau di achieve di film itu kan Semuanya ada di kepalanya ko Richard gitu kan Jadi emang kita selalu Bertukar pikiran Selalu ngobrol Apa yang kurang Ehm Apa yang kurang Kita rasa Ehm Kita kurang dapet nih Kita tanyain lagi ke ko Richard Gitu kayak gitu-gitu lah Banyak diskusi sih Ya diskusi banget sih sebenernya film itu Emang dialognya juga panjang-panjang Jadi emang Serius? Iya Udah kayak main teater sebaru ini Berapa halaman tuh misalkan untuk 13 lembar satu scene Satu scene 13 lembar Itu maksimal paling panjangnya Tapi ada yang Ada yang 10 lembar Ada yang 7 lembar Jadi kayak emang satu script tuh Itu gimana caranya kalian Untuk bisa mengapal itu Ya dibaca terus Ya sebenernya Itu dia balik lagi ke Kita harus hatam dulu Apa yang mau di achieve sih Apa Apa Inti dari Obrolan itu sendiri kan sebenernya Ya abis itu kita baca terus Sampai kita Nggak mikir tapi udah keluar dari mulut kita Hehehe Oke Hardo dan Ningsi ini kan Diceritakan itu Pacaran ya Disini Tunangan Nah Untuk Membuat Kemistri kalian Di dalam film Itu kalian melakukan apa Di 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 luar Ini Shooting Sebenernya Gimana ya Relationship jaman itu sama jaman sekarang tuh kayaknya Berbeda Beda sih ya Maksudnya bukan membutuhkan Tingkat keintimannya tuh berbeda Sangat berbeda Banyak Apa ya Bisa dibilang Lumayan Steve gitu loh Bukan yang bisa seluas kayak orang pacaran Iya betul Jadi Pendekatannya juga beda Justru Waktu kita lagi reading dan segala macem Kita bener-bener fokusnya di obrolan Karena dialognya tuh bahasanya sangat Indah Wow Jadi Maksudnya Apa ya Aku sama Dodo tuh justru Berusaha banget Untuk terbiasa dengan kalimat-kalimat yang harus kita gunakan di dalam film Jadi lebih kesitu sih Gitu Karena gak ada Gak ada Beda deh pokoknya Pacaran jaman dulu tuh sangat Sopan sekali Bener-bener Yang penting tuh Justru kita menyatukan visi Visi Dari Dingsi dan Hardo Gitu Jadi emang bener-bener Cita-citanya Ingin Indonesia merdeka Cita-citanya Ingin Kalau sudah merdeka Akan segera menikah Seperti itulah kira-kira Jadi lebih ke Komennya tuh intelektual banget gitu loh Wow Ya emang Seperti apa yang ditulis sih sebenernya Cinta tanpa menyentuh Ada sih pegangan tangan aja Ya iya gitu Saya lebih kesitu Cuman Tapi yang dibahas juga Lebih berat daripada isi perasaan kita sebenernya gitu Lebih dalem daripada itu Banyak hal yang diangkat gitu Masalahnya kan di dalam film tersebut Kayaknya Ningsi sama Hardo tuh lebih banyak mikirin orang banyak Daripada mereka sendiri gitu Dan dengan harapan kalau misalnya mereka semua udah happy Kita berdua pasti akan happy juga Gitu loh Ya kan Kalau emang beneran besar yang udah merdeka Kira-kira gitu lah Kalau emang udah merdeka secara utuh Berarti kita juga pasti akan merdeka dengan seadanya Maksudnya dengan apa adanya gitu Kalau orang jaman sekarang kan mungkin pacarnya yang penting kita berdua ya Lain bunuh amat ntar aja deh belakangan gitu lah Kira-kira gitu loh perbedaannya Kisah romantisme yang dibalut dengan Harapan kemerdekaan mungkin ya Bisa Bisa Oke Untuk lokasi syutingnya sendiri itu banyak Indoor atau Outdoor? Outdoor Gak kesulitan gak? Soalnya kan saya sempet baca juga kan itu Lutan kebanyakan Gimana? Gak kesulitan gak itu? Ya Gimana ya Kesulitannya itu mungkin emang karena Itu dia Dialog yang panjang banget Tapi kita syuting outdoor dengan waktu yang terbatas gitu kan Makanya kita sering banget syuting tuh sampai pagi Sampai pagi Gimana? Semuanya outdoor Jadi kita balapan sama matahari Kita balapan sama Bulan Ya berarti gitu Kita bukan balapan Kan biasanya kalau syuting itu cuma Ya ini udah keburu malam nih jadi gak bisa ke-take gitu kan Lalu kan ini udah keburu pagi jadi gak bisa ke-take gitu loh Udah kebalik semuanya Berarti banyak scene malam juga ya? Kadang kan namanya juga perburuan Iya Pasti diburu pasti keluarnya malam lah pasti gitu Gitu sih Asik tuh Saya lihat di trailernya ada perubahan fisik Itu menumbuhkannya berapa kali itu? Enggak kebetulan saya gak numbuhin Kalau makeup itu ya Saya gak bisa numbuhin berwok Oh gak bisa Sedih banget saya Pengen banget tapi gak bisa-bisa Tapi keren gak itu? Menambah kesan apa Bener-bener mangsa yang diburu gitu kan? Iya Ya sebenernya tuh di makeup semuanya sih Oh makeup semuanya ya? Prosesnya kurang lebih tuh Kalo waktu mau makeup itu Di seminggu pertama syuting Atau di 4 hari pertama syuting tuh kurang lebih Makan waktu 2 jam gitu Tapi nextnya udah cuma 4-2 hari sampe sejak Itu berapa lama sih syutingnya? 18 hari 18 hari 20 hari lah Syuting totalnya ya? Iya 20 harian gitu Nah selama syuting itu Kan banyak di outdoor kan ya? Ada pengalaman seru gak gitu? Kalo di outdoor pun kita pasti ada base camp sih Jadi maksudnya untuk yang lagi gak take kita ada tempat Di rumah lah, di rumah mana Untuk istirahat gitu Apa ya pengalaman serunya Mungkin yang lebih seru banyakan dodot kali Karena di hutan lari-larian Itu sih pengalaman serunya emang Karena kita ngebut banget Harus buru-buru itu sebenernya Karena Gue pernah tuh jam berapa ya? Jam 5 Adegannya itu masih lari-lari Di tengah pohon tebu gitu Jadi kayak masuk Dikejar terus gue lari segala macem Kayak gitu-gitu sih Kalo secara di Kalo lagi break segala macem Karena emang pemainnya juga seru-serunya Jadi udah asik banget juga sih Semuanya tuh udah kenal banget gitu loh Yang main disitu Jadi kayak Udah keluarga banget aja gitu Minimal udah dua kali main bareng lah Bisa main film bareng Yang lainnya semua Jadi pas kayak realnya Ya dimana sih itu lokasinya? Jogja Oh di Jogja Jogja Luar biasa itu Eh Saya sempat baca juga Di review Katanya kan Ada yang berpendapat bahwa Poster Film perburuan ini Ternyata lebih keren Daripada Poster film Bumi manusia Karena kan dirilis bareng kan? Tanggal 15 gitu kan Nah tanggapannya gimana? Saya pribadi sendiri sih memang ngeliatnya ya Memang iya sih Lebih keren gitu Posternya itu Kalau keren kayaknya Eh ini ya Relatif Iya Relatif Relatif sekali gitu Jadi Kalau nanya-nya ke orang lain lagi Mungkin orang bilangnya Bumi manusia yang lebih keren Cuman Keren nih memang cerita yang berbeda ya Eranya beda Yang bikin bukunya sama Jadi Relatif sih Iya Memang relatif Cuman ada kekhawatiran gak Kalau misalkan ini kan Bareng rilisnya Ada kekhawatiran Ada persaingan gak gitu Antara Bumi manusia dengan perburuan gitu Dari masalah jumlah penonton gitu Misalkan Kita Kalau gue pribadi sih ngeliatnya Ini tuh emang tempat selebrasinya Ini momen selebrasi kita terhadap Karyanya Pak Tram sih Buat kita gitu Dan ini kan yang ngebuat juga satu rumah ya Maksudnya Besar atau kecilnya penonton Itu tetep akan masuknya kesana gitu Dan buat kita gak akan ada yang rugi atau untung sebenernya Gitu sih Dan yang ngatur mau dibikin satu hari juga Dari PH nya itu sendiri gitu Jadi maksudnya Pasti mereka sudah mau Mempertimbangkan Iya mempertimbangkan Tanpa memikirkan siapa yang lebih untung apa yang lebih untung Karena memang tujuannya untuk Mencelebrasi karyanya Pramudian Nah kalau misalkan tebak-tebakan nih Kira-kira Banyakan mana penonton ini? Tebak-tebakan aja Kira-kira Paling gak suka tebak-tebakan penonton Takutnya gak jing soalnya nanti Takutnya malah apa namanya Iya Takutnya Takutnya malah gak enak Soalnya Gak enak buat kita juga soalnya Jadi Apa ya Gue tuh gak pernah main tebak-tebakan Misalnya gue udah tanya gitu Kira-kira penonton lu berapa? Aduh gak tau deh Wawulahualam aja lu kayak gitu Eh Tanya kuliah kira-kira Bisa 4 tahun lulus atau enggak Bisa Taunya tiba-tiba enggak Gak lucu gitu Ini jawabannya benar juga sih Kalau udah bilang wawulahualam Udah finish disitu Oke Untuk memerankan Ningsih Itu Memvisualisasikan idealisme Kemudian Penokohannya itu Berapa lama sih Untuk latihannya gitu Kalau latihan sih bareng sama yang lain ya Karena waktunya lumayan sedikit Buat si Ningsih ini tuh Seminggu dah Seminggu ya Seminggu Lebih sedikit lah Dia seminggu Dia seminggu Dia seminggu Makanya jadi yang dikejar banyak banget Tapi Jauh sebelum itu Aku udah sempat ngobrol Berdua sama Ko Richard Karena kan Ko Richard bilang Pengen Ayo Yang main Dan kita ngobrol panjang lebar Aku mendengarkan dengan seksama Sudut pandangnya Ko Richard akan Ningsih ini Akan dibawa ke arah mana Jadi aku mencoba untuk Apa Mencoba untuk Ikutin alurnya Dan Aku dan Ko Richard setuju bahwa Ningsih ini punya 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 pemikiran Seperti Kartini Gitu Pada era 42 43 45 Gitu Kalo tadi kan Isisih seminggu Kalo dulu Gue tiga minggu Karena emang Jadi emang dia paling terakhir masuknya Sebenernya Yang lain laki-laki semua tuh Yang Yang jadi Shidokan Yang Shikifa Mochil Ernest tuh udah duluan juga Gitu sih Sebenernya mereka duluan bahkan Iya Engga sih banget gue Ya pokoknya intinya Kita lebih dulu lah Dengan Ya tiga mingguan Nah Apa Ketika sudah mendalami perannya masing-masing nih Kalian melihat Sosok yang kalian perankan itu seperti apa sih Maksudnya pas udah ditonton Iya Kita belum nonton Maksudnya Ketika mendalami karakter tersebut Maksudnya kan beda kan dengan kita kan Maksudnya kan Punya tanggapannya seperti apa Kalo misalnya Hardo ini seperti ini ternyata Gitu Ini sini seperti ini Bukan Kita melihat karakter kita seperti apa Nah Kalo gue ngeliat Hardo tuh dia Dia tuh sangat pure Sebenernya Dia tuh pure banget Dan dia sangat berprinsip tapi Dan Apa ya Dia punya ideologi yang Sebenernya menurut gue ideologi ini adalah ideologinya Pak Pram sebenernya Yang dituangin ke karakternya si Hardo gitu Dia sangat berani Terus juga Apa ya Di saat dia mau menyelesaikan sesuatu Dia harus selesaikan itu Gitu Itu sih yang paling penting sebenernya Kalo Ning sih Dia Ya Punya Punya pemikiran Yang Apa ya Bisa dibilang Lebih maju Daripada Perempuan lainnya Di masa itu mungkin gitu Salah satu Di seluruh Indonesia Yang Apa Punya Punya visi yang Jauh Punya harapan Yang besar Untuk Indonesia Dan Berani Oke Oke Sudah ada pertanyaan dari Itu Netizen Coba lihat sini Waduh Siap-siap ya Memang Memang juga netizen Yang pertama Sebutin Ini ga? Boleh 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 Jangan nanya-nya Boleh Dimension aja Dimension aja Dimension aja ya Oke ini dari Tommy Anda sekurus gaga Buat Buat Ayu sama Adipati Kabarnya Cinlok ya Katanya Bener-bener Kita cinta di lokasi Di lokasi Bener Kadang-kadang kita turangan Kita harus cinta Oh Itu kan dalam perang Cinta lokasi Bener-bener 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 Apa yang bikin Adipati Menerima tawaran peran Di film Perburuan Ehm Karena Karena kabarnya Adipati Ngincer Peran Mingke Di bumi manusia Oh Jadi Waktu Gua terima perburuan Mingke itu udah sah Si Iqbal yang main Gitu Jadi emang gua ga akan ngincer itu Karena emang udah Pasti Itu Rencananya akan shooting lebih dulu justru Sebenernya gitu Tapi emang kan ada Berbagai kondisi bagaimana Tiba-tiba shootingnya jadi bareng Gitu Oh sempat bareng Sama-sama di Jogja ya Iya Sama-sama di Jogja itu Di bulan yang sama juga Dan alasannya kenapa gua mau Emang karena Gua ga punya alasan untuk nolak ya Sebenernya Karena emang Menurut gua Sebagai aktor ya Sebagai aktor Pertama karakter hardownya ini Sangat Apa ya Sangat mengasah gua Untuk bisa ngasih lebih lagi Gitu Dan Buat CV gua juga pasti akan lebih baik Gitu sebenernya kan Dan Belum lagi ditulis sama Pak Prang Siapa yang mau nolak filmnya dari Film yang Itu Buku yang mau dibuat ke film dari Bukunya Pak Prang Ga ada yang mau nolak lah Ga mungkin Jelas Gue juga mau sih Nolak mungkin karena takut Iya kan Nolak karena takut mungkin Iya Cuman Maksud gua Balik lagi ke gua sebagai aktor Justru Itu ngegebleng gua untuk bisa lebih maju lagi Gitu sih Nah Nyambung nih Masih Pilihan untuk adip-adip Tentang acting nih Gimana caranya mengubah karakter Dari siapa Warcop itu Ke karakter hardownya Ke balik Gue syuting hardow itu udah setahun yang lalu Dan gapnya udah jauh banget kan sebenernya Hmm Jadi Warcop Justru Warcop persiapan gua Jadi ngomongin Warcop Ntar kita perumahnya Gapap ya Iya Warcop Itu persiapannya justru lama banget Warcop itu persiapan gua Ampe Hampir 6 bulan Buat Persiapan doang Buat Ngolak karakter segala macemnya Nah Syuting si perguruan ini Sebelum gua syuting Warcop Gitu Jadi gapnya panjang banget Buat 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 Ayu Katanya sempet mau nyerah deh Katanya gara-gara dialognya panjang-panjang Gitu siapa Gitu siapa Gitu orang dalem menanya bagaimana Engga 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 sih Jadi Justru Apa ya Kaget Justru kaget Karena Karena Ketika baru di Oke Ya confirm Eh Ayu Kamu jadi Yang jadi Ningsi Kamu ya bener Ah Finally Pokoknya aku inget banget Pertama kali aku masuk ke ruangan workshop Semua kayak Akhirnya ada Ningsi Gitu Semuanya tepuk tangan Karena mereka juga kesulitan Latihan tanpa ada karakternya yang Sebenarnya gitu Aku juga gak ngerti Waktu itu lamanya gara-gara apa Gak paham juga Adalah drama Kalo setiap ada film Pasti adalah drama-drama kecil Kalo gak gak seru syutingnya Jadi ya gitu Aku sempet kagetnya adalah Karena kan skrip itu Apa Confidential Baru boleh disentuh Baca betul-betul tuh Pas udah bener-bener Confirm Jadi akhirnya Baru confirm Pas dibuka Oke Ternyata satu scene Minimal 10 lembar Gitu ya Yang kayak Terlalu panjang-panjang Lebih kesitu sih Tapi akhirnya Mau gak mau harus Mengejar banyak Supaya Bisa ngimbangin yang lain Oke Luar biasa Oke Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Udah? Ya gimana penonton di ujung sana? Oke Boleh kita kasih kesempatan Namanya ramen juga? Kalo mau nanya? Fran? Coba Lu katanya sastra kan? Lu sastra ya? Bukan Yudi Sastra Yudhistira Waduh Iya memang Coba kasih pertanyaan Dari sisi Anak sastra kayak gimana Yang paling Yang paling Dan bahasa sastra ya? Asik 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 Yang paling Gak pernah ditanya sama orang sebelum Lu tau dong pertanyaan-pertanyaan orang Pasti kan rata-rata Hampir sama semua Iya Biar gue siap juga nanti Kalo ada pertanyaan kayak gitu lagi Buat latihan Buat latihan Enggak sih Apa? Kalo memang Apa? Biasanya ketika Terjadi ekranisasi dari novel Apa? Dari novel ke film Gitu kan Yang paling dikhawatirkan oleh para penggemar sastra itu Adalah identiknya gitu Adalah identik dari si novel tersebut ke film Gitu Nah Apakah dialog Yang Di dalam skrip film tersebut Sebagian dari Dialog novel Atau ada Gubahan lain Seperti itu Gini Ini untuk menenangkan mungkin ya Yang membuat Pertama adalah Richard Oh Ya kan? Richard Oh itu juga sastra dong Ya kan? Dan Richard Oh juga salah satu orang yang dekat dengan Pramedia Pap Pram gitu Jadi Kalo menurut gua Gua melihat Richard Oh Membuatnya juga Ya Dia gak mungkin rela untuk Merubah identik si novel itu sendiri Gitu sih Jadi Itu jaminan yang emang Sebenernya udah Ada list Nama yang sebenernya udah Menenangkan sebenernya kan Gitu sih Dan kekhawatiran itu pasti ada Dari semua fansnya Mau Dia Adalah seorang Sastrawan ataupun bukan Tapi kalo denger fans sama Pramudianantator Pasti akan ada kekhawatiran kayak Duh nanti pasti lebih jelek deh Daripada novelnya Aduh pasti Pasti akan ada keluhan Karena kan baca novel itu Pasti Semua orang punya interpretasinya masing-masing Punya Punya visualnya Iya Dan lebih seru mungkin Gitu Jadi Ya ini Ya itu tadi berit lagi ini adalah Selebrasi Perayaan Untuk Untuk Seorang Pramudianantator Gitu Maka difilmkan Bersamaan dengan Bumi Manusia Ditayangkan bersamaan pula Nah Itu lagi dong Gimana rasanya Gimana rasanya Gimana pendapat Atau opini Ketika Memainkan Film Yang berasal dari novel Yang menulisnya adalah Pak Pram Yang notabene Zaman dulu dibenci Tapi Sekarang Difilmkan karyanya Gue merasa itu jadi penyambung Penyambung dari isi-isi hatinya dia Apa dari Apa yang sudah dia lihat di masa itu Gitu Yang sampai sekarang mungkin orang belum banyak yang tahu Gitu kan Apalagi di eranya Umuran gue Atau di bawah gue Kayak gitu-gitu Nah Gue merasa gue jadi penyambung Isi ideologinya Pak Pram Kepada Anak-anak milenial zaman sekarang Gitu Jadinya Ya Gue merasa jadi berkah aja untuk mereka juga Akhirnya nantinya Gitu sih Iya Menurut aku Pramudia Anantatur Namanya juga bagus banget Menurut aku nama dia tuh keren banget Pramudia Anantatur Mastur sebenarnya Iya Mastur Jadi Menurut aku beliau adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan alam semesta Untuk menyampaikan semua ideologinya melalui buku-buku Dengan semua yang dihadapi oleh beliau dari 50 tahun Indonesia merdeka 30 tahun ada di dalam penjara Semua orang bisa jadi sastrawan Semua orang bisa menulis novel Tapi hanya akan ada satu Pramudia Anantatur Yang bisa difilmkan Filmnya seperti sekarang gitu Jadi memang banyak pesan yang Indonesia harus tahu Apa yang dulu-dulu pernah dilalui Jadi lewat siapa ya? Lewat Bung Pram Lewat mediumnya mungkin dibikin ke film Betul 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 Kita berbicara untuk Ini ya Saya tanya satu lagi untuk yang karakter Jepangnya ini Siapa? Si Doka Si Doka Si Doka Si Doka Si Doka Itu Kalau saya baca kan itu Jahat banget gitu Nindas banget gitu Ngerasa gak sih Yang paling bawah Nanti kita jadi spoiler Secara simbol lah Secara simbol Kalau Pokoknya itu udah di novel kan? Itu yang lu rasain waktu baca novel aman Aman Itu udah spoiler Katanya aman 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 kan bisa jadi apa aja Tapi jadi apa aja Itu yang lu rasain Pokoknya Indian novel aman Itu aja Indian novel aman Seharusnya aman Iya Oke Lu merasakan Benderitaan Herdo gimana sih? Ngerasa Benderitaan Herdo Untuk dapet Untuk dapet Untuk dapet Feelnya Feelnya Oh Benderitaan Herdo Ya pasti sih Itu dia baca dulu sih Sebenernya Karena Iya Sebenernya Gue harus cinta sama Jadi pertama Gue harus cinta sama scriptnya dulu Gue harus mengerti apa yang mau gue sampaikan lewat scriptnya Gue baca terus Gue baca terus Abis itu gue harus Merasa gue ada di situasi itu kan Yang sebenernya di situasi itu Gue gak pernah ada di situasi itu Sebenernya kan Ya Itu dia Gue harus Pendekatan gue terhadap karakter-karakter Karena karakter-karakter ini Yang ngebantu gue Untuk dapetin semua feelnya nanti Sebenernya kan Berakar Berakar Jadi gue Komunikasi terhadap dia seperti apa Terhadap bingsi seperti apa Terhadap sidokannya seperti apa Terhadap Pasukan gue juga seperti apa Karena kan nanti gue punya beban terhadap pasukan gue seperti apa juga Terus Tujuan gue Waktu gue masuk gue Itu seperti apa Kayak gitu-gitunya kan Itu semua Harus gue tanemin terus Di kepala gue Sampai nantinya Pasti akan turun ke hati Habis itu balut pelorek mata Habis itu Paham sama Apa yang mau gue lakuin dulu sih Sebenernya Walaupun gue gak bisa Ada Walaupun gue gak pernah ada di situasi itu Jadi intinya tanpa dialog pun Adipati bisa memproyeksikan Hardo Tidak aja deh Yasko Tapi bener Secara pribadi Gue juga Berharap Dua film Apa ya Dua-dua kaya ini memang dipilmkan Ternyata bareng Renis J itu Tengah 15 gitu Nonton gak nanti dua-duanya? Oh jelas dong Langsung hari itu yang sama ya? Jelas Menurut kalian terlalu beratnya sih Untuk ditonton Misalnya KALAN SMA Atau SMP Di film ini Film ini Gue Belum pernah nonton nih Eh belum pernah nonton dua-duanya just Jadi gue gak tau Film juga seperti apa Kalau misalkan melihat dari Bahasanya The Secret Kira-kira Ini kan ada editing nih ya Editing ini kan pasti ngebantu kita Waktu nanti film Menjadi akan seperti apa gitu Yang kaya kita shooting ternyata Awalnya tuh ada yang 13 lembar itu 30 menit Kan gak mungkin jadi 30 menit Abis dong durasinya gitu kan Pasti di cut-cut sama mereka Dan dibikin semaksimal mungkin Akan men-entertain atau Penonton bisa nikmatin gitu sih pastinya Tapi kalau misalnya bicara soal Kira-kira penontonnya kan betah atau enggak Karena tata bahasanya seperti Zaman dahulu kalah Susah juga ya Karena itu semua balik lagi ke selera Kalau aku pribadi Aku suka nonton film klasik Eropa Apapun lah gitu Karena Pengen tau Bahkan bahkan sering jadi Setelah nonton Coba gue hidupnya di era itu ya Coba Coba gue lahir tahun 20-an Akan jadi seperti apa ya Tapi jangan di Indonesia Di Indonesia masih perang Jadi punya Punya visualisasi baru lagi gitu Jadi Kalau misalnya ini kan Kita pengen memperkenalkan Pengen ngasih lihat gitu Kayak Dulu tuh kita pernah Melalui ini loh Gitu di Indonesia Justru Harapannya sih lebih ke situ Lebih ke Supaya Kita semua Termasuk yang main Semua sineasnya Untuk menghargai Perjuangan yang sudah pernah dilalui Gitu Kan enggak mungkin kita semua tutup mata Dan enggak mungkin juga Supaya penontonnya betah Terus kita bikin bahasanya Jadi kayak jaman sekarang Bisa hancur lebur itu filmnya Kalau kayak gitu Jadi memang Kita enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa pura-pura Enggak tau dulu ada yang Kayak gitu 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 Peran yang Eh apa Eh apa Adegan yang paling di Apa Semacam golden scene gitu lah Bagi kalian Ada gak sih Banyak Banyak banget Banyak banget Kayak itu dia balik lagi Hampir Averagenya tuh rata-rata Scene itu Berlembar-lembar Lu udah baca bukunya kan Ada Yang gue sama lurah Iya Ada gue sama bapak gue Ya kan Ada gue sama Pasukan gue yang ketemu lagi Ya memang sih kalau misalkan Dilihat Dari apa Dari novelnya Itu setiap Lembar Momen itu ya Panjang Kerasa Opening bukunya aja Itu sama lurah kan panjang banget tuh Lembar sendiri tuh Sudatan Iya Ya maksudnya Banyak Tapi yang paling Disukalah Paling gua Paling Paling menarik Waktu gue mainin ya Iya Itu waktu gue di gua Yang di trailer tuh ada tuh api Halo Ayu Sama Sama Shidokan Sama Kiva Kiva Iya Itu Lumayan intense Tapi gak tau nanti Hasilnya gimana Karena Mungkin semua scene Bisa jadi intense Buat kita Karena panjang-panjang banget Kalau pas shooting Pas nanti ditayangin Ya Gatau jadinya gimana Karena kita seneng Disurprise-in Jadi mau liat nanti kayak gimana Oke Oke Buat kalian semua Jangan lupa saksikan Dalam perburuan Tanggal 15 Agustus 2019 Di seluruh bioskop Indonesia Oke Terimakasih sudah datang Ayu dan juga Dipati Terimakasih sudah berdiskusi disini Sama-sama Ini sih diskusi ternyata ya Oke Terimakasih sudah Pantangin terus Perbicaraan kita tadi Tentang Film terbarunya Dipati dan juga Ayasita Oke Jangan lupa Klik dan subscribe Video Apa Yuzon Indonesia Oke Nanti kita akan ketemu lagi Next kita mau retingin siapa Guess lah Silahkan kasih komentar Oke Jangan lupa Bye bye Terimakasih Terimakasih Terimakasih